Disahkannya perda haluan pembangunan Bali masa depan, 100 tahun Bali era baru dinilai sebagai suatu gagasan yang sangat visioner dari Gubernur Bali WN Koster. Perda ini dapat memberikan arah kepada pemerintah dan masyarakat di masa depan untuk bersama-sama tetap menjaga keharmonisan dan kesucian alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Pihaknya sangat mengapresiasi dengan disahkannya perda ini oleh DPRD Bali yang dinilai dapat memberikan arahan strategi terhadap pembangunan Bali masa depan. Perda ini dapat memberikan arah kepada pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama tetap menjaga keharmonisan dan kesucian alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Mengawal perda ini agar bisa terimplementasi dengan baik, maka pihaknya juga berharap kepada masyarakat melalui DPRD, tokoh masyarakat, maupun akademisi bisa melihat perkembangan pembangunan Bali ke depan. Seperti diketahui, poros perkembangan pariwisata saat ini berasal dari keharmonisan dan kesucian alam Bali. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kepentingan yang lebih untuk tetap menjaga keharmonisan dan kesucian alam Bali. Haluan pembangunan Bali masa depan ini, ini adalah satu gagasan yang sangat visioner. Ini sangat memberikan arah strategi pembangunan Bali masa depan. Jadi, intinya adalah arah pembangunan Bali ini bagaimana pemerintah bersama masyarakat itu bisa tetap menjaga kesucian dan keharmonisan untengnya alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Jadi, masyarakat tentu sangat berkepentingan agar alam Bali, manusia Bali, dan budaya Bali ini terjaga kesucian dan keharmonisannya. Karena apa? Karena itulah yang menjadi kebanggaan. Kebanggaan masyarakat Bali, pariwisata begitu berkembang di Bali, itu pariwisatanya sebetulnya porosnya itu adalah kesucian dan keharmonisan alam Bali. Perda ini juga telah menyebutkan bahwa siapapun pemimpin Bali ke depan harus tetap mengacu pada perda haluan pembangunan Bali masa depan. Dalam pembangunan Bali, para pemimpin Bali masa depan tidak boleh parsial, tidak boleh memikirkan ego sektoral maupun ego wilayah. Bali harus dibangun secara terpola, terarah, dan terpadu, satu wilayah kepulauan, sehingga alam Bali, manusia Bali, serta budaya Bali tetap terjaga.